oke mas bro halo apa kabar semuanya kembali bersama saya di channel youtube otomotif.net kita mau update unit ex mantan reksi dari bluebird bro selamat menikmati oke mas bro halo apa kabar semuanya kembali bersama saya di channel youtube otomotif.net kita mau update unit mantan reksi dari bluebird bro ya kemarin kan unit banyak banget tuh di belakang dan untuk yang ini sekarang kita berada di bluebird pekan baru jadi unit ini baru datang dari jakarta ini ada gen 2 ada 5 unit ya tapi semuanya plat B warna hitam ada 3 terus warna grey ada 2 ini bro karena di pekan baru untuk gen 3 tinggal berapa unit ya yang stok tuh tinggal 3 unit 4 unit kayak gitu dan itu pun sudah rata-rata pesanan ini seseorang itu makanya terus didatengin lagi unit dari jakarta tapi yang didatengin bukan yang gen 3 bro ini yang gen 2 kita lihat satu persatu ya jadi kalau bertanya otomotif.net ini hanya sebatas membuat konten bro ya tidak menjual tidak ikut menjual jadi kalau mas bro minat nanti langsung telepon aja nomor yang saya cantumkan di deskripsi langsung terhubung ke manajemen bluebird pekan baru ya karena memang di luar wawonang otomotif.net jadi otomotif.net sifatnya hanya sebagai youtuber pembuat konten jadi berbagi ini informasi siapa tau mas bro mau cari mobil ex mantan bluebird ex taxi oke kita lihat satu persatu ini ya warna grey kita lihat mesinnya bro ya oke yang aduh nah ini untuk kondisi mesin sudah di cuci bersih ini bro ini tahun sebetulnya ini tahun 2013 ya tapi masih gen 2 mungkin sisa stok ya karena harusnya tahun 2013 itu sudah gen 3 tapi gen 2 mungkin ini masih ada sisa stok untuk yang tahun 2013 kalau untuk interiornya dia masih lumayan bersih yang dari Jakarta ini bersih interiornya dan ini plat B bro jadi harganya ini jadi kemarin banyak yang komen mahal bro mahan bro jadi saya hanya pembuat konten kalau soal harga itu pewenang dari manajemen bluebird pekan baru ini 67 juta harganya berbentuk plat B ya 67 juta berbentuk plat B kalau warna ada hitam 3 dan ada warna grey 2 ini ya warna hitam bro ya warna hitam keren juga nih coba kita lihat ya nah ini sama-sama ini kondisi mesinnya di cuci dan untuk ini kap mesinnya juga sudah sewarna itu sesuai dengan warna ya yang warna hitam lebih garang bro ya warna hitam ini 67 juta plat B kalau mahal boleh komen silahkan komen ya kalau murah komen silahkan komen itu karena saya sendiri otomotif dotnet hanya pembuat konten aja supaya mas bro tahu itu ya boleh komen mau komen pedes mau komen apa silahkan itu silahkan biar dilihat sama manajemen bluebird ya ini kondisi belakangnya gak apa-apa silahkan komen mahal sih kalau menurut saya 67 juta gen 2 bahkan ini sudah di foto stnk sama stnknya sudah ditaruh di setiap mobil nih bro Toyota B17 SEH pajaknya 2.400.000 bro tahun 2013 ini tapi gen 2 tahun 2013 gen 2 ini unitnya kalau saya bilang bersih bersih bro unitnya ya untuk yang dari plat B ini bersih rapi rapi ya tapi ya perlu disalon lagi lah tarang sakjannya pengen pengen juga sih tapi ya mahal ini sudah pakai defogger bro ternyata untuk yang gen 2 ini kaca belakang sudah pakai defogger itu ada defogger kita lihat yang kap mesin ya bro eh kap mesin bagasi bagian belakang dan itu pun 67 juta itu belum upgrade belum upgrade bro masih standar betul-betul standar ini belakangnya ini ban siratnya juga ada cuman dongkrak-dongkraknya kayaknya belum ada 67 juta standar bro ya saya bilang standar ini eh dia masih power engkol belum power window kalau masalah kebersihannya memang agak bersih sih ya ya terus kalau joknya sudah dilapis kalau joknya sudah dilapis untuk setirnya juga sudah dilapis untuk head unit apa adanya kayak gitu ya head unitnya seperti itu dan ya masih standar semuanya handbrake ini cuman bersih memang plafon-plafonnya boleh kita katakan bersih nih kita masuk ke dalam nih kita di dalam eh udah tilt steering ya oh gen 2 sudah tilt steering tapi belum teleskopik bro ya nyaman sih ya gak nyaman harganya bro 67 juta masih berbentuk plat B sunfeasernya ini lampu baca lampu bacanya mati ini sunfeasernya ini sunfeasernya dan dia masih berbentuk anaok ya ini hazardnya disini head unitnya masih biasa oh langsung ini pengaturan ini untuk temperatur ya bersih lah bersih bersih harganya kurang bersih ini console boxnya oh ada tempat apanya ini warna hitam ada tiga warna blue grey ada dua sama kita lihat mesinnya nah ini memang reader smir ya bersih mesinnya tapi kalau di bluebird ini rata-rata emang garansi tiga bulan untuk mesin ini yang hitam yang satu lagi oh semuanya sudah pakai defogger nah ini kan semuanya masih power engkol nih rancarnya masih power engkol jadi kalau mau tambah power window dia upgrade jadinya 70 berapa tadi ya 73 atau 70 berapa gitu ya dia upgrade nah ini lebih baik bro lebih bagus ini head head unitnya daripada yang lain lah tapi kok hidup terus dia oh baru mati dia lebih bagus head unitnya ini lebih bersih lah ya ini stir-stirnya juga masih standar gen 2 tahun 2013 67 juta berbentuk plat B ini X dari Jakarta ini oke siap ya ini oh bersih ini bro 1 unit agak beda ini agak bersih ini recommended lah yang ini ya dan mungkin yang ini ini mungkin sudah di upgrade karena sudah sudah pelaknya sudah racing warna abu-abu ini ditaruh disini atau mungkin sudah ada yang pesen kita gak tahu oh masih standar juga ini masih power engkol kalau interiornya sama semuanya bersih emang bersih interiornya nah kita coba lihat yang unit di sana bro ini yang tadi ya ini gen 2 tahun 2013 kan harusnya kalau tahun 2013 itu gen 3 tapi mungkin ini unit sisa ya mungkin pengeluarannya harganya 67 juta plat B unitnya ada di pekan baru ini dan untuk yang gen 3 ini kan 85 juta disini bro ya sebelumnya saya minta maaf kalau ada yang komen pedes otomotif.net hanya ini pembuat konten gitu ya jadi tidak menjual kalau untuk di bluebird kan dia manajemen sendiri kita hanya pembuat konten jadi kalau masih belum minat langsung datang ini yang gen 3 yang full upgrade kayaknya di angka 85 juta sudah seperti ini tapi tahunnya 2013 ini warna cuman katanya tinggal satu aja tinggal yang warna atau warna merah ini ya mungkin ya tinggal yang ini aja gimana karena yang ini kan masih di prepare bro baru dicat belum dipasangi semua yang merah ini juga baru di prepare belum di baru dicat belum dipasangi juga belum dipoles kemudian di dalam itu yang pasti sudah pesanan orang ya itu warna hitam ini langsung di prepare disini kalau di bluebird nih ya seperti itu jadi oke mas bro untuk update nya di bluebird pekan baru sampai disini dulu jadi untuk informasi lebih lanjut saya cantumkan nomor di deskripsi silahkan mas bro telepon aja bahkan kalau di bluebird ini bisa kredit nah seperti itu itu kemenangannya di bluebird bisa kredit terus nomor 2 untuk garansi mesin sama elektrikan itu selama 3 bulan itu kemenangan di bluebird kalau harga memang dibanding yang lain memang agak tinggi sih kalau saya bilang ya mungkin siapa tau manajemen bluebird jakarta ngelihat bisa pula harganya diturunkan dan saya bisa pula ambil satu ya bro oke thank you itu hanya intermezzo aja thank you banget kunjungannya di channel otomotif.net coba melihat yang merah penasaran oh iya udah di upgrade sampai jumpa di video berikutnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif salam otomotif selamat selamat menikmati selamat menikmati